Intro Welcome to Gilgal Kids Online! Tung, tung, tung. Kak Clifford hari ini berbeda banget nih, keren banget. Kak Clifford pakai kacamata apa ini? Wah tentu dong Kak, hari ini aku pakai kacamata khusus untuk nonton Kak. Matesan keren ya. Aku juga siapin satu nih untuk Kak Robert. Terima kasih Kak Clifford. Aku pakai ya Kak Clifford ya. Silahkan Kak. Hari ini kita masih belajar mengenai buah-buah roh nih Kak Robert. Sebelumnya kita udah belajar buah roh apa aja sih? Kita sudah belajar buah roh kasih, sukacita, damai sejahtera. Selain itu kita juga telah belajar buah roh kebaikan, kemurahan, dan kesabaran. Nah hari ini kita akan membahas buah roh kesetiaan. Tentunya adik-adik telah semangat nih mengikuti ibadah kita hari ini. Kita memulai dengan bernyanyi dengan semangat. Katakan semangat. Semangat. Yuk adik-adik kita bangkit berdiri, kita mau bilang, Kilgak Kids, Jayo! Halo lebih santai adik-adik. Siapa di sini yang berdasarkan janjinya Tuhan? Boleh angkat tangan? Yeay! Kita percaya, kita mau bilang kalau Tuhan Yesus sahabatku, dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Kita nyanyi baru-baru lagunya ya. Takkan kau tinggalkanku, itu janjimu kau selalu bersertaku. Takkan kau tinggalkanku, itu janjimu kau selalu bersertaku. Dan ku percaya, Yesus kau sahabatku. Dan ku hidup di dalammu, untuk selama-lamanya. Takkan pernah kau tinggalkan aku. Kilgak Kids, Jayo! Kita nyanyi lagu di barang-barang awal ya adik-adik ya. Kakak minta suara lebih kencang lagi buat Tuhan. Takkan kau tinggalkanku, itu janjimu kau selalu bersertaku. Takkan kau tinggalkanku, itu janjimu kau selalu bersertaku. Dan ku percaya, Yesus kau sahabatku. Dan ku hidup di dalammu, untuk selama-lamanya. Takkan pernah kau tinggalkan aku, Yesus kau sahabatku. Dan ku hidup di dalammu, untuk selama-lamanya. Takkan pernah kau tinggalkan aku. Takkan pernah kau tinggalkan aku. Yesus kau sahabatku. Dan ku hidup di dalammu, untuk selama-lamanya. Takkan pernah kau tinggalkan aku. Kilgak Kids, Jayo! Adik-adik di dalam Tuhan kita nothing is impossible. Siapa yang percaya? Kita nyanyi lagu ini bareng-bareng ya. True you, I can do anything. I can do all things. Cause it's you who gives me strength. Nothing is impossible. True you, blind eyes are open. Strongholds. Strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. Kilgak Kids! Jayo! Jesus! Amen! Kita nyanyi lagu ini bareng-bareng dari awal adik-adik ya. Maka minta suaranya yang kencang. Say I'm not gonna live. Not gonna live by what I see. I'm not gonna live by what I see. Say deep down. Deep down I know that you're here with me. I know. I know that you can do anything. Swing through you. Through you, I can do anything. I can do all things. Cause it's you who gives me strength. Nothing is impossible. True you, blind eyes are open. Strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. Tepuk tangan bareng-bareng semuanya yuk. Siapa di sini anak-anak Tuhan yang percaya boleh angkat tangan? Kita nyanyi lagu ini bareng-bareng dari awal. Through you. I'm not gonna live by what I feel. I'm not gonna live by what I feel. I'm not gonna live by what I feel. Say deep down. Deep down I know that you're here with me. I know that you can do anything. Through you. Through you, I can do anything. I can do all things. Cause it's you who gives me strength. Nothing is impossible. Through you, blind eyes are open. Strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. Tepuk tangan semuanya bareng-bareng yuk. Yang percaya Tuhan Yesus kita bilang I believe. I believe, I believe. I believe, I believe in you. I believe, I believe. I believe, I believe. I believe, I believe, I believe in you. Through you! Through you. I can do anything. I can do all things I can do all things Cause you should give me strength Nothing is impossible True you, blind eyes are open Strongholds are broken I am living by faith Nothing is impossible Say I believe I believe, I believe I believe, I believe in you I believe, I believe I believe, I believe in you Yeay! Adik-adik, siapa yang percaya muzizatuhan masih ada? Boleh angkat tangan? Kita nyanyi nyanyi di bareng-bareng ya! Tuhan tak pernah janji Langit selalu biru Tetapi dia berjanji Selalu menyertai Tuhan tak pernah janji Jalan selalu rata Tetapi dia berjanji Berikan kekuatan Jangan pernah menyerah Jangan berputus asa Muzizat Tuhan ada Saat hati menyembah Jangan pernah menyerah Jangan pernah menyerah Jangan berputus asa Muzizat Tuhan ada Bagi yang setia Percaya Kita nyanyi lagu ini bareng-bareng Sekali dari awal adik-adik Boleh angkat tangannya Tuhan tak pernah janji Langit selalu biru Tetapi dia berjanji Selalu menyertai Tuhan tak pernah janji Jalan selalu rata Tetapi dia berjanji Berikan kekuatan Semuanya bareng-bareng Jangan pernah menyerah Jangan berputus asa Muzizat Tuhan ada Saat hati menyembah Jangan pernah menyerah Jangan berputus asa Muzizat Tuhan ada Saat hati menyembah Jangan pernah menyerah Jangan berputus asa Muzizat Tuhan ada Muzizat Tuhan ada Bagi yang setia Dan percaya Muzizat Tuhan ada Bagi yang setia Dan percaya Wah seru sekali ya kak Tadi pujiannya penyembahannya dibawakan oleh kakaknya Iya keren banget Kakak percaya adik-adik juga semangat ya Oh iya kak Cliff Kan kita udah persiapkan kacamata nih Kita mau nonton apa nih? Aku udah gak sabar nih Wah kak Robert kan kita sekarang sedang nonton nih Kita sedang nonton Ibadah online kita hari ini Oh iya Adik-adik juga sedang menonton Kak Robert dan kakak Clifford ya Dalam ibadah online ya Betul sekali Kak Robert Kita itu perlu bersyukur Karena saat ini Kita begitu dimudahkan Kalau kita ingin nonton Kita tinggal mengambil gadget kita Dan menonton kak Oh iya kak Cliff Begitu mudah Betul Kita perlu tau kak Kalau zaman dahulu Nonton itu tidak semudah ini Perlu ada beberapa barang Yang membantu kita untuk nonton kak Hmmmm Itu kak Clifford ya Betul Dan aku juga udah nyiapin nih kak Beberapa barang yang dulunya dipakai untuk nonton Yuk sama-sama kita cek barang apa itu Wow keren banget Kak Cliff udah mau nyiapkan ini semua nih Tung-tung-tung By the way kak Cliff Aku agak biru-merah nih Bener-bener Nah Lebih jelas ya Pusing Kalau gak nonton Pak itu pusing gak Nah kak Cliff Pasti adik-adik di rumah juga penasaran Coba bantu kak Cliff untuk jelaskan Oke kita mulai dari media yang paling kuno dulu kak Yang ada di media yang pertama Jadi lihat tadi kak di Ini itu namanya Video Karset Ini populer digunakan Di tahun 1970-an kak 1970-an Tentunya ini belum lahir ya? Betul sekali kan Nah, kalau dulu nonton pakai media sebesar ini, Kak Liff ya? Alatnya tentu pemutarnya juga besar ya? Betul, bisa dibayangkan ukurannya mungkin 3-4 kali dari ini, Kak Kalau ini apa? Nah, kalau yang itu, itu perkembangan dari ini, Kak Itu namanya VHS Ini populer digunakan di 1980-an Tentunya juga adik-adik belum lahir ya? Tentu banget, Bill Gates sudah menyiapkan ini semua Ini juga masih besar juga ya? Betul, Kak Hanya berukuran sedikit lebih kecil dari yang pertama Alat pemutarnya pasti juga besar ya adik-adik dirumah ya? Oke, oke Nah, selanjutnya yang ini, Kak Yang mirip seperti piring Ini bukan piring, Kak Ini namanya LaserDisc Aku pikir itu piring Ngapain, Kak Liff? Piringnya diberdirin-berdirin Oh, ini LaserDisc Iya, betul LaserDisc ini populer digunakan di tahun 1990-an Oh, mirip kayak film itu ya? Salam! Tapi ini LaserDisc bukan Prisa ya? Oh, kita lihat Size-nya juga, kita lihat Lebih tipis ya? Iya, lebih tipis Dilihat dari samping mungkin Nah, ini lebih kebel, ini tipis Oh, oke Oke, oke Tapi, adik-adik ya Pemutar videonya pasti juga besar ya LaserDisc ini ya Itu juga besar Oke, kalau ini yang lebih kecil Nah, kalau ini, ini perkembangan dari LaserDisc Ini namanya CD atau DVD, Kak Oke, oke, oke Yang ini populer digunakan di tahun 2000-an sampai sekarang Oke, oke, oke Sampai tahun sekarang mungkin adik-adik dirumah juga pasti memutar alat Tapi CD ini ya Nah, ini kita kebetulan sudah ada media penonton Wow, keren banget Dimasukkan, Kak? Iya, betul Dimasukkan Terus kita tutup Dan nanti disambungkan ke televisi Kita bisa langsung nonton Wow, ada banyak proses ya Kita lalui untuk penonton ya Betul sekali Teknologi juga berubah-berubah ya, Kak Cliff Betul, Kak Dari yang tadinya besar Belum main kecil lagi Besar lagi Kecil lagi Dan sekarang kita menonton dengan mudahnya ya Melalui handphone kita masing-masing ya, Kak Cliff Betul sekali Sudah gak perlu pakai media yang besar-besar seperti ini, Kak Iya, Kak Cliff Nah, Kak Cliff, kita belajar apa nih melalui media ini? Dari media ini kita bisa belajar gak nih, Kak Kalau teknologi itu terus berubah-ubah sesuai dengan jamannya Tapi, ada satu hal yang tidak pernah berubah ini Yaitu Tuhan Yesus Tuhan Yesus dan firmanya tidak pernah berubah Oleh karena itu, adik-adik Adik-adik juga harus setia kepada Tuhan Karena Tuhan adalah Tuhan yang setia Dan Tuhan dapat diandalkan keapa pun dan dimanapun adik-adik berada Betul sekali Nah, kalau mungkin biar adik-adik lebih paham mengenai setia nih Kita sudah mempersiapkan video wawancara dengan dua orang paka nih, Kak Oh, Kakak yang setia melayani Tuhan dan setia kepada Tuhan Betul sekali Yuk, sama-sama adik-adik kita tonton video wawancara Hai, nama saya Kak Ita Saya melayani di kelas Balita Hai, nama Kakak, Kak Santo Kakak mengajar di kelas besar Saya melayani kurang lebih 18 tahun Ya, Kakak melayani di Yoga Alkit sudah cukup lama ya Karena Kakak melayani itu sejak Kakak masih muda Yang pertama, dapat dipercaya Artinya, apapun yang menjadi tugas kita Dilakukan dengan sungguh-sungguh dan benar Kedua, taat menjalankan perintah atau patuh Setia itu menurut Kakak adalah merupakan satu keteguhan hati ya Keteguhan hati supaya menjadi orang-orang yang dapat dipercaya Saya setia melayani Karena saya mengasihi Tuhan Kenapa? Karena Yesus lebih dulu mengasihi saya Lewat pengorbanannya di kayu salib Dia menyelamatkan saya Kedua, karena dia selalu memelihara saya sampai saat ini Nah, Kakak bisa setia sampai saat ini Melayani di Yoga Alkit itu Karena Kakak ingin selalu dipakai oleh Tuhan Jadi alatnya Tuhan Dan juga ingin dipercaya oleh Tuhan Di dalam melayani Pesan Kakak Setialah selalu untuk berdoa terus-menerus Walaupun doa adik-adik belum dijawab Tetaplah setia berdoa Kedua, setialah untuk membaca firman Merenungkan serta melakukan firman Tuhan Dan ketiga, setialah beribadah Walaupun saat ini kita ibadah online Tetap setialah untuk beribadah Dan keempat, taat sama perintah Papa dan Mama Ya, adik-adik ada dua pesan dari Kakak Yang pertama, adik-adik harus Punya keteguhan hati Dan kesetiaan di dalam mengikut Tuhan Yesus Kenapa? Karena Tuhan Yesus itu sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita Nah, yang kedua pesan dari Kakak adalah Adik-adik semua harus melayani dengan sungguh-sungguh Supaya kita menjadi orang yang dapat dipercaya oleh Tuhan Di dalam kehidupan kita Itu saja pesan dari Kakak Salam Bye Wah, sungguh luar biasa ya adik-adik Kak Santo dan Kak Ita memiliki sikap yang setia kepada Tuhan Hari ini kita juga mau mendengarkan cerita Toko Alkitab yang setia kepada Tuhan Bernama Bapak Noh Berman Tuhan hari ini diambil dari kejadian 7 Sampai kejadian 8 Mari kita sama-sama Saksikan tayangan video berikut ini Sampai kejadian Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Tuhan Dan Tuhan 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 and waited for the flood to come. The rain fell hard for 40 days and 40 nights. Water! Water covered the whole earth, and the boat floated safely on the surface. Water covered even the highest mountains on earth, but Noah and his family were saved. God remembered Noah and all the animals on the boat. God sent a wind to blow across the earth, and the flood began to go away. After five months, the boat came to rest on a mountaintop. A few months later, the other mountains could be seen. Forty days later, Noah opened a window and released the raven. The bird flew back and forth until the flood had dried up. He also sent a dove out to see if it could find dry ground, but the dove couldn't find a place to land because there was still water on the ground. So the dove returned to the boat. Oh, hello again! After another seven days, Noah sent the dove out again. This time, it came back with an olive leaf. Oh, good girl! So Noah knew that the flood waters were almost gone. A week later, he sent the dove out again, and it didn't come back. So many months after the flood began, Noah opened the covering of the boat and saw that the ground was drying. He waited two more months, and at last, the earth was dry. Then God said to Noah, leave the boat, all of you. Release the animals so they can be fruitful and multiply throughout the earth. Okay! So Noah, his family, and all the animals finally left the boat. See ya! Noah built an altar to the Lord to make a sacrifice to God. God was pleased with Noah's offering and said to himself that he would never again destroy every living thing on earth. God blessed Noah and his sons and promised them that he would never send another flood. He gave them the rainbow in the sky as a sign of this promise to Noah, his family, and all of mankind. Bapak Nu adalah orang yang setia kepada Tuhan. Dan Tuhan adalah Tuhan yang setia. Tuhan menepati janjinya dengan menyelamatkan Bapak Nu dan seluruh keluarga dengan meminta membuat bah terang. Hari ini kita belajar tentang buaro kesetiaan. Adik-adik perlu ingat, pada saat kita percaya kepada Tuhan, Maka buaro kesetiaan itu sudah ada di dalam diri kita. Sehingga kita bisa berlaku setia kepada Tuhan. Adik-adik, Tuhan itu Tuhan yang setia. Tuhan yang selalu menepati setiap janji-janjinya. Ayo adik-adik, kita selalu setia kepada Tuhan seperti Bapak Nu, tokoh Alkitab yang kita pelajari hari ini. Adik-adik, Kak Lina punya lagu tentang kesetiaan Tuhan. Ayo kita nyanyikan sama-sama ya. Kasih Tuhan tak berkesudahan, tak habis-habisnya rahmatnya. Tuhan selalu baru setiap pagi, baru setiap pagi, besar setiamu Tuhan, besar setiamu. Ayat hafalan hari ini diambil dari Ratapan 3 ayat 22 sampai 23. Tak berkesudahan, kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru setiap pagi, besar kesetiaanmu. Adik-adik, sebelum kita mengakhiri ibadah hari ini, kita mau tutup di dalam doa. Mari lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa. Bapak di surga, terima kasih kami memuji menyembah Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus, kami selalu mengalami kesetiaan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami mau menjadi anak Tuhan yang selalu setia kepada Tuhan dan selalu percaya kepada janji-janji Tuhan. Terima kasih untuk kesetiaanmu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, hari ini kita belajar tentang huarok kesetiaan. Hari adik-adik kita selalu setia kepada Tuhan, sebab Tuhan kita adalah Tuhan yang setia. Sampai jumpa di ibadah online berikutnya. God bless you. Happy Sunday, adik-adik. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Terima kasih.